Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Saifu Salam Salam berlimpah Sahabat Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Tema yang cukup menarik Yaitu 2 alasan penting Kenapa orang yang sudah bekerja Keras tetapi banyak juga Yang gagal kaya Saya sering mengamati orang-orang Yang sudah bekerja keras Banting tulang, kaki jadi kepala Kepala jadi kaki dan seterusnya Bekerja siang malam Dari pagi sampai Sore bahkan Sampai malam Tetapi banyak juga yang Tidak kaya-kaya Apa alasannya? Nah Ternyata Ketika diamati Ada 2 alasan yang Sangat penting menurut saya Berkaitan dengan spiritual Kenapa mereka Atau banyak juga yang Gagal kaya Meskipun sudah bekerja keras Bukan soal kerja cerdas Bukan soal kedisiplinan Bukan soal Pengetahuan, skill, dan seterusnya Bukan Nah Alasan yang pertama adalah Mereka terlalu Berambisi Ya Nah Orang yang terlalu Berambisi Tentunya Di dalamnya ada Nafsu Ada Keinginan yang terlalu kuat Sehingga sulit untuk Bisa mencapai harapannya Nah Banyak sekali Orang yang Ingin Kaya Dan mereka Bekerja keras Ya kan Mereka berusaha Dengan semaksimal Mungkin Mereka Melakukan berbagai macam Upaya Mereka belajar ini Belajar itu Melakukan Planning A Planning B Planning C Dan seterusnya Tapi Banyak juga yang tidak Mencapai harapan Atau impiannya Tidak terwujud Nah Karena Mereka itu Terlalu berambisi Terlalu Bernafsu Untuk Mendapatkan Apa yang mereka inginkan Nah Pernahkah sahabat Mencari kunci Ya ini contoh kecil Dalam keseharian Sahabat mencari kunci Yang dicari Kemana-mana Itu tidak ketemu Ya Semakin dicari Semakin dicari Tidak ketemu Ya Tetapi ketika Sahabat tidak Begitu Ingin mencarinya Eh Tau-tau Ketemu sendiri Pernah seperti itu Atau Anda Mencari Barang yang ada Cari Kehilangan Suatu barang Katakanlah Nah barang ini Misalnya Cukup berharga Ya Entah itu Mungkin uang Yang jumlahnya 100 ribu Atau berapa Berapa Begitu kan Nah Anda Sangat membutuhkan Pada waktu itu juga Pada saat itu juga Atau pada hari itu juga Nah Anda Ingat bahwa Anda masih punya uang Yang Anda Simpan Ya Di rumah 100 ribu Katakanlah Ya Kemudian ketika Anda cari Ya Anda Mencarinya kemana-mana Tidak ketemu Ya Mungkin Anda lupa Menaruhnya Ya Entah itu Biasanya Anda menaruh di Apa namanya Di lemari Tetapi ketika Anda Lihat di lemari Itu tidak ada Ya Kemudian Anda cari di dompet Anda Atau di Celana Saku Celana Saku Anda Saku celana Saku baju Dan seterusnya Tidak ketemu Ya Semakin Anda cari Semakin Anda cari Tidak ketemu Anda terlalu berambisi Semakin bernafsu Untuk mencarinya Tidak ketemu Tetapi Tau-tau Ketika Anda Tidak begitu Itu ingin carinya Eh ketemu Ternyata terselip di Dompet Ternyata terselip di Dokumen Anda Dan seterusnya Ya Pernah seperti itu Nah Sama Dalam dunia usaha Dalam kehidupan Ya Orang yang terlalu berambisi Katakanlah Orang yang punya usaha Mereka terlalu berambisi Mencapai target Saya bulan ini Harus mencapai Omset Sekian ratus juta Katakan lima ratus juta Ya Nah Padahal sebelumnya Untuk mencapai lima ratus juta Itu Menurutnya itu sulit Cukup sulit ya Omset yang didapatkan Katakanlah hanya Seratus lima puluh jutaan lah Biasanya rata-rata Tapi dia punya ambisi Yang sangat-sangat kuat Ya Untuk mencapai lima ratus juta Pada bulan tertentu Yang telah ditentukan Ya Nah Kemudian ketika dia Sudah menentukan Pada bulan Ini Saya harus bisa mencapai Omset lima ratus juta Rupiah Nah Kemudian dia melakukan Planning A, B, C, D, E Dan seterusnya Melakukan rencana A Rencana B Dan seterusnya Belajar ini Belajar itu Praktek ini Praktek itu Ya Dan dia semakin Berambisi Ya Tetapi ketika Sudah Seharusnya Waktu yang ditentukan Dia tidak bisa mencapai Omset Yang di Inginkannya Pada bulan Yang sudah ditetapkan Dia tidak bisa mencapai itu Ya Karena apa Karena dia terlalu Berambisi Karena dia terlalu Bernafsu Ya memang Ketika kita terlalu Bernafsu Ketika kita terlalu Punya keinginan Yang sangat-sangat kuat Dan Idealis Ya Pokoknya Kalau tidak mencapai ini Saya tidak mau Dan seterusnya Itu akan Mempersulitkan Itu akan menghambat Ya Itu faktor pertama Yaitu Terlalu Berkeinginan Atau terlalu Berambisi Yang sehingga Menimbulkan Naksu Kemudian Yang kedua adalah Dia tidak Pasrah Ya Pasrah disini Bukan berarti Putus asa Melainkan Menyerahkan Segala hal Segala usaha Yang sudah dilakukannya Ya Semua usaha yang telah Dilakukannya Diserahkan hasilnya Kepada Allah Kepada Tuhan Banyak sekali Orang Bekerja keras Ya Banting tulang Dan seterusnya Ya Mereka tidak Berpasrah Setelahnya Mereka sudah Melakukan planning A B C Seperti yang Saya katakan Tadi Ya Tetapi Pasrahnya Tidak Dilakukan Ya Mereka Seolah-olah Hanya Menginginkan Apa yang Diinginkannya Tetapi Tidak Diserahkan Hasilnya Kepada Allah Ya Padahal Punya Tuhan Kan Seperti itu Ya Nah Kalau Dia terlalu Berambisi Otomatis Ada nafsu Disitu Sehingga Pasrahnya Tidak Ada Ya Jadi Terlalu Berambisi Dan Tidak Berpasrah Ini Satu-satuan Ya Orang yang Terlalu Berambisi Otomatis Tidak Bisa Berpasrah Ya Pasrah Bukan berarti Putus asa Kalau putus asa Kan itu Sebelum Melakukan Apa Dia sudah Menyerah Gitu ya Tapi Berpasrah Disini Ya Itu Menyerahkan Semua Upaya Jadi Usaha yang Telah Dilakukannya Selama Dia Mengikhtiarkannya Kemudian Dia Berpasrah Dia Berserah Diserahkan Hasilnya Kepada Allah Dia Serahkan Semuanya Ya Apa Nantinya Yang terjadi Itu adalah Kehendak Allah Dia Terela Dia Terima Dan Dia Ikhlas Kebanyakan Orang Tidak Bisa Berpasrah Kebanyakan Orang Dia Tidak Bisa Berserah Kebanyakan Orang Dia Hanya Berupaya Dari Segi Fisik Dan Upaya Ikhtiarnya Saja Ya Ikhtiar Nyatanya Saja Tapi Ikhtiar Batin Yang termasuk Pasrah Ini adalah Ikhtiar Batin Dia Tidak Lakukan Sehingga Sulit Untuk Mencapai Harapan Itulah Kenapa Banyak Sekali Orang Yang Sudah Bekerja Keras Berusaha Sekeras Keras Mungkin Tetapi Dia Banyak Sekali Yang Gagal Kaya Atau Tidak Sukses Atau Tidak Berlimpah Ya Maka Dari Itu Anda Perlu Mengupayakan Berpasrah Ini Ya Dan Juga Melakukan Upaya Tidak Terlalu Berambisi Sehingga Apa Yang Anda Harapkan Apa Yang Anda Inginkan Nantinya Bisa Tercapai Dengan Baik Nah Itulah Sahabat Apa Yang Bisa Saya Bagikan Kepada Anda Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Apa Yang Saya Share Kepada Anda Bisa Bermanfaat Untuk Anda Dan Bisa Anda Bagikan Apa Yang Anda Ketaui Saat Ini Kepada Banyak Orang Atau Teman Anda Silahkan Share Like Dan Juga Comment Serta Subscribe Saya Berharap Dan Saya Berdoa Kepada Allah Untuk Anda Agar Keberlimpahan Rezeki Selalu Menyertai Hidup Anda Agar Anda Dipenuhi Kemudahan Kemudahan Rezeki Sekian Dari Saya Saya Seif Salam Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Berlimpah